Intro Dan kita juga berharap kasus ini akan menjadi 0 Terhitung hari ini, RO kita, angka reproduksi efektif untuk pendularan Sampai hari ini kita itu 0,34 Sehingga kami laporkan, Pak Waguk juga, sekalian kami laporkan Bahwa kami juga sudah menerapkan sejak 2 hari lalu Kita sudah melakukan status tanggap darurat tetapi masuk dalam new normal Di hadapan para menteri, Wakil Gubernur Provinsi Papua Para Kepala Daerah Seprovinsi Papua Serta Forkopimda Provinsi Papua Dalam video conference, Wakil Bupati Mimika Joanes Retop didampingi Jurubicara COVID-19 Mimika Renol Ubra Memaparkan kinerja Kabupaten Mimika dalam penanganan COVID-19 Yang dalam waktu 104 hari sudah mampu menetapkan status new normal Dijelaskan Joanes Retop, capaian Kabupaten Mimika yang saat ini mencapai 84% angka kesembuhan di Mimika Dari kumulatif 411 kasus yang terjadi Merupakan berkat kerjasama yang baik antar pemerintah, Forkopimda, serta seluruh masyarakat di Mimika Dari penjelasan Wakil Bupati Mimika, Joanes Retop Apresiasi pun diberikan oleh para menteri yang hadir dalam video conference tersebut Atas prestasi yang dicapai Kabupaten Mimika dalam penanganan COVID-19 Selama 104 hari kerja Baik, yang terhormat Pak Menteri PMK Pak Menkes Ketua BPNB Dan juga Pak Wagup Serta Perkompimda Provinsi Papua Teman-teman kepala daerah Kabupaten Se-Provinsi Papua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Om Swastiastu Salam sejahtera buat kita sekalian Pak Menteri, kami laporkan sejak hari ini Kabupaten Mimika, sejak kasus pertama tanggal 25 Maret Jadi hari ini terhitung 104 hari ya Yang sudah kita tangani Kondisi Kondisi Kabupaten Mimika yang pertama Saya laporkan bahwa Ada kumulatif 411 kasus Yang sembuh Sebanyak 355 orang Yang Sementara dirawat Tinggal 50 Dan yang meninggal Ada 6 PDP Sejak 5 hari terakhir sudah tidak ada ODP Masih ada 113 OTG Masih tersisa 882 Kemudian Perawatan di Mimika Di Kabupaten Mimika Kami lakukan di 3 rumah sakit Yang pertama rumah SUD Kabupaten Mimika Yang kedua Rumah sakit Mitra Masyarakat Dan yang ketiga di rumah sakit Temagapura Ditambah dengan satu shelter Untuk rumah sakit Temagapura Itu ada 1000 tempat tidur Di RSUD Mimika Ada 48 tempat tidur Di rumah sakit mitra masyarakat Ada 40 tempat tidur Dan di Shelter Dari yang kita pakai Dari Wisma Atlet Itu sebanyak 70 tempat tidur Hari ini Posisi hari ini Kita bertambah 3 kasus Dan sembuh Ada 12 Kasus Sembuh Kita harapkan Dan 50 orang yang saat ini Dirawat Di rumah sakit tempat tidur Di rumah sakit tempat tidur Dan rumah sakit RSUD Mimika Itu sebanyak 50 Di tempat tidur Di tempat tidur Di tempat tidur Di tempat tidur Dan di Area sudi Mimika ada 19 Di area semen sudah tidak ada Di shelter juga sudah tidak ada orang lagi Komentri yang terbaru Dalam penanganan kami Sejak Sampai dengan hari Ke 104 ini Yang kita lakukan Sudah kita melakukan Tracing Kontak sejak Kasus pertama Dan kita lakukan Satu Satu Kasus Satu orang Kasus Itu dengan 30 Yang kita lakukan Tracingnya Sampai saat ini Dan sudah 16 ribu Kurang lebih 16 ribu Yang sudah kita Kita Repites Dari hasil repites reaktif Langsung kita lakukan Swap Pada awalnya Swap kita lakukan Kita kirim Sempelnya Ke Jayapura Ke Lipbangkes Balai 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 laboratorium Kesehatan Di Jayapura Namun Saat ini Kami laporkan Pak Menteri Bahwa Di Timika Kami sudah melakukan Swap mandiri Kita juga sudah punya Tim Swap Kabupaten Dan Kita mempunyai Swap Ada dua Alat PCRnya Dua Yaitu Satu di RSU Demika Milik pemerintah Kabupaten Dan juga Satu Di Milik Di Klinik Kuala Kencana Milik PT Freeport Di Malaysia Kami juga Mempunyai Ada dua TCM Dua TCM Untuk melangani Tetapi Kami sampai saat ini Karena dia punya Regionnya itu harus Minta ke Jayapura Minta ke Amerika Sehingga Ya kami Mohon perhatian juga Untuk hal ini Di Di Timika Mungkin pemerintah pusat Bisa memperhatikan Hal ini Tes cepat Pemerintah Kemudian Bapak Menteri Kami laporkan juga Bahwa Tracing yang kita lakukan Itu Melalui Yang pertama Tracing dari Kontak langsung Jadi kita lakukan Kontak langsung tadi Kemudian Tracing Di zona-zona merah Di zona merah ini Tadinya ada 18 distrik Kita punya Kemudian ada 7 distrik Yang kebetulan Daerah merah Dan dari Dari Distrik yang daerah merah Tersebut Kemudian kita Perkecil lagi Pada Daerah-daerah Kelurahan Bahkan sampai dengan RT Nah Di tingkat itu Kami lakukan Tracing Secara massal Kemudian Kita juga lakukan Tracing Di jalan-jalan Pada waktu PSDD Kita lakukan Bagi mereka Yang melanggar Aturan lalu dintas Dan juga Yang melanggar Yang tidak menggunakan Tidak memasuki Protokol kesehatan Ini kami Coba tangkap Dan kami Berikan bimbingan Dan kita lakukan Tracing Yang reaktif Langsung kita Isolasi di Selta Besok kita langsung Lakukan Resway Kemudian Ada juga Tracing Yang kita lakukan Secara random Dimana-mana Nanti kita Ambil saja Di beberapa titik Baik di pasar Ataupun di Di kantor-kantor Pemerintahan Eni, pori Dan lain-lain Itu kita lakukan Secara random Sampai saat ini Sudah 16.000 Yang kita tracing Dari tracing Tracing tersebut Yang tadi saya laporkan Bahwa dapatlah kita Kasus Sampai hari ini 411 kasus Beri Tuhan Bahwa Dari 50 pasien Yang saat ini Dirawat Itu kondisinya Semua adalah Orang tanpa Kejara Jadi kami yakin Kami sangat optimis Bahwa 50 orang ini Dalam waktu Yang tidak terlalu lama Semuanya sembuh Dan kita juga berharap Kasus ini Akan menjadi 0 Terhitung hari ini RO kita Angka Reproduksi efektif Untuk pendularan Sampai hari ini Kita itu 0,34 Sehingga kami laporkan Pak Waguk juga Sekalian kami laporkan Bahwa kami juga Sudah menerapkan Sejak 2 hari lalu Kita sudah melakukan Status Tanggap darurat Tetapi Masuk dalam New normal Dan kita berusaha Bagaimana masyarakat Tetap mematuhi Protokol kesehatan Yang tadi disampaikan Oleh Pak Menteri Melko PNK Bahwa Tetap kita lakukan Prosedur-prosedur Protokol kesehatan Untuk semua masyarakat Di Kabupaten Indika Dan saat ini Kami juga sudah melakukan Petunjuk-petunjuk Teknis Juknis Protokol Dalam bentuk Regulasi Untuk memandu Memandu masyarakat Dalam era New normal ini Di semua sektor Termasuk di rumah ibadah Di pasar Di toko-toko Di kantor Dan lain-lain Ini yang sekarang Kita sudah lakukan Mudah-mudahan Masyarakat bisa tertib Masyarakat bisa Bisa mengikuti Prosedur ini dengan baik Dan kami harapkan Supaya Kondisi Indika ini Akan semakin Turun Kesembuhan Semakin Semakin besar Dan sampai Saat ini Kesembuhan kita Menunjukkan Angka 84% Di Dari kasus Yang kita Dapat Di Indika Pementeri Yang Kita Saya hormati Bahwa Kami sudah Mendapat Bantuan Dari Badan Dari pusat Sebanyak Seribu Redi Tes Namun Yang kami sudah Lakukan secara Mandiri Sebanyak Sampai dengan 16.000 Tadi Saya Sangat Senang Tadi Mendengar Bahwa Ada Bantuan Nanti Diserahkan 14.000 Mudah-mudahan Dini Dapat Bantuannya Kita Bisa Lakukan Terus Yang Berikut Ada Beberapa Hal Yang Mungkin Saya Harus Sampaikan Yang Berikut Bapak Menteri Saya Laporkan Tentang Jaringan Pengamanan Sosial Untuk Jaringan Pengamanan Sosial Di Kabupaten Minika Ini BST BLT PKH BBNT Dan Timuran Untuk UKM UMKM Ini Semua Kita Sudah Laksanakan Sampai Dengan Sudah Distribusi Sampai Dengan Tahap Kedua Jadi Tahap Kedua Sudah Selesai Dan Kita Harap Bulan Depan Kita Sudah Masuk Pada Distribusi BLT Untuk Tahap Ketiga Sedangkan Stimulan Sudah Selesai BST Sudah Selesai Yang Kurang lebih BST Kita Dapatkan Kurang lebih 14.000 Dari Kementerian Sosial 14.000 Yang Berikut Ada Beberapa Tantangan Dan Beberapa Masalah Yang Kita Hadapi Di Kabupaten Dunika Mungkin Ini Mungkin Menjadi Perhatian Konegeri Dan Juga Kepada Kita Semua Bahwa Ada Regulasi Regulasi Yang Begitu Cepat Keluar Dari Pusat Begitu Cepat Regulasi Dari Berbagai Kementerian Belum Sempat Kita Lakukan Di Daerah Sudah Muncul Lagi Regulasi Yang Baru Jadi Membuat Sehingga Kadang-kadang Kita Harus Terpijar Oleh Aturan Aturan Ini Tetapi Kami Belum Melakukan Yang Satu Sudah Muncul Lagi Ini Kurang Lebih Persoalan Kita Di Daerah Yang Berikut Pak Menteri Ini Mungkin Kepada Pak Menteri Kesehatan Saya Langsung Sampaikan Saja Bahwa Terkait Dengan Surat Edaran Yang Terakhir Surat Edaran Menteri Kesehatan Terkait Dengan Batas Batas Atas Repites Untuk Pelaku Perjalanan Pak Menteri Ini Kami Harus Mohon Maaf Dan Kami Sampaikan Bahwa Ini Membuat Kami Juga Agak Serikit Ingung Dan Sekira Mungkin Alkan Menjadi Masalah Di Masyarakat Yang Ditetapkan Disitu Repites Nya Adalah Sebesar Rp150 Rp60.000 Untuk Pelaku Perjalanan Itu Ditetapkan Seperti Begitu Kami Mohon Arahan Dan Petunjuk Sedangkan Satu Sisi Kami Disini Menggunakan Repites Yang Regennya Saja Harganya Sudah Rp400.000 Dan Kemudian Kami Disini Kalau Kita Hitung Per Itu Per Apa Dengan Segala Macam Biaya Dan Lain Lain Itu Repites Nya Itu Sampai Dengan Rp600.000 Dan Kami Sekarang Sudah Mengeluarkan Peraturan Bupati Untuk Permintaan Sendiri Itu Rp600.000 Pelaku Perjalanan Rp600.000 Tapi Dalam Kondisi Situ Ini Turun Rp150.000 Ini Kami Jual Bingung Bagaimana Kita Harus Antisipasi Pada Satu Sisi Mungkin Mohon Ketujuk Apakah Mungkin Bisa Ada Bantuan Bantuan Revites Dari Kementerian Kesehatan Kepada Pelaku Perjalanan Di Dini Supaya Kami Bisa Memberikan Angka Harga Sebesar Itu Bahkan Mungkin Bisa Gratis Saya Kira Itu Pak Menteri Yang Saya Sampaikan Saya Kira Tidak Ada Hal Lagi Saya Saya Berharap Bahwa Kami Semua Berharap Bahwa Apa Yang Kami Sudah Lakukan Dini Mika Kami Terus Berusaha Untuk Melakukan Ini Bahkan Saya Juga Selaporkan Bahwa Kami Juga Sempat Membantu Kementerian Dinas Kesehatan Provinsi Papua Untuk Membantu Regen Dan Juga VTM Kepada Kementerian Dinas Kesehatan Untuk Dibantu Balaik Laboratorium Kesehatan Di Jayapura Kami Sangat Terbuka Karena PCR Kita Sudah Ada Disini Tenaganya Sudah Ada Dan Kita Bisa Lakukan Dengan Baik Dan Tempat Tidur Cukup Banyak Tapi Sekarang Sudah Mudah-mudahan Tetap Kosong Mudah-mudahan Kita Harapkan Dan Kosong Terus Sehingga Apa Namanya Kami Bisa Membantu Pemeriksaan PCR Di Kabupaten Dimikah Karena Kita Punya Dua PCR Yang Ada Dimikah Sampai Hari Sekiranya Disampaikan Terima kasih Banyak Pemintri Mohon Ketunjuk Selanjutnya Mohon Arahan Dan Terakhir Terkait Dengan Surat Kedaran Biar 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 Saat Ini Menjadi Masalah Bagi Kami Di Minikah Terima Kasih Selamat Malam Waalaikumsalam Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima 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 Ingent Paling Mahal Tapi Kalau Beli Import Memang Maha Lebih Kalau Kita Bisa Memoptimalkan Produksi Indonesia Atau Anak Bangsa Anak Negeri Ini Saya kira angka itu menjadi sangat rasional Dan kami akan menghubungkannya dengan produsennya BBT ini adalah produk, salah satunya adalah produk kerjasama antara UNER, UKRM, dan juga